Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi hari ini kita akan mereview helm rockbox TS43 dengan warna titanium yang susahnya minta ampun nyarinya Oke nah kita buka Oke inilah helm rockbox TS43 titanium Wow mantap Oke kita lihat di dalamnya ini ada label bentuknya seperti ini dari China seperti biasa lalu mulai dari mana kita tarik mulai dari luar ya nah ini rockbox TS43 ini berbahan dasar PC atau polikarbonat nah itu sejenis plastik juga ya nah kelebihan untuk helm ini terutama adalah di bagian atasnya ini bisa dibuka jadi kita punya tiga versi helm yang pertama seperti ini lalu ada posisi dengan ventilasi seperti ini dan bisa kita balik juga dengan bentuk seperti ini nah itu kelebihannya nah lalu apakah yang ada di dalamnya nah jadi disini ada magnetnya ya nah supaya kita gampang melepasnya juga cukup simpel lalu di bagian dalam nah disini ada strap dan kuncinya nah strapnya ini kenapa motifnya Hai kenapa motifnya kayak gini karena di bagian warna abu-abu ini ini bisa semacam mata kucing ya ketika gelap jadi ketika disorot dengan lampu nah ini akan berkilau oke nah lalu di bagian dalam nah ini ada bagian-bagiannya ini ada bagian busa yang bisa kita lepas ya nah bisa kita lepas semuanya jadi jika pengen dicuci itu lebih mudah nah jadi kalau mau cuci helm itu nggak perlu dimasukin semua helmnya ya karena sterofoam ini kalau kena air dia bakal menyusut makanya penting sekali kalau kita punya helm yang busanya bisa dilepas nah lalu untuk helm ini di bagian sini ya ada berupa jaring-jaring kita bisa lihat ya nah ini menambah motifnya menjadi lebih cantik lalu di dalamnya bagian sini nah kita punya adjustable yang bisa kita atur ukurannya nah seperti itu ya di bagian adjustable nya juga ada bagian busa dimana gini kita bisa lepas juga oke lalu di bagian dalam nah ini sebetulnya bisa kita lepas ya nah bisa kita lepas dari bagian sini oh mungkin gak tau nah ini bisa kita lepas dengan cara didorong aja di bagian ini ya nah yang bagian bulatannya itu ini bisa kita dorong ini bisa kita dorong ini bisa lepas ini bisa lepas dan kalian bisa mengatur juga gini ketinggiannya mau rendah atau tinggi ya sesuai kenyaman nya kalian aja oke oke kita pasang lagi oke lalu di bagian ini plastik ini bisa kita lepas ya nah bisa kita copot jadi jadi kalau kalian mengatur strap ini sesuai kenyamanan kalian nah ini kita bisa kunci lagi disini juga ada karet ya untuk menahan strap ini lalu ini juga ada bantalan untuk didagu ya ini bisa kita lepas bisa kita lepas sehingga mudah untuk mencucinya oke nah untuk bagian kancing nah untuk versi ini nah untuk versi ini sayangnya masih menggunakan plastik namun ada beberapa tipe rok rus yang ini kuncinya sudah menggunakan magnet oke nah ini untuk bagian pinggirnya kita bisa lihat nih dari belakang oh iya ini dari belakang sebetulnya bisa kita pasang juga lampu dari bawahan rok rus nah nanti lampunya bisa ditempel disini karena kebetulan saya nggak punya jadi bentuknya seperti ini oke oke nah untuk warna titanium ini ini saya belum menemukan perbandingan yang pas ya nah kita bisa lihat untuk warna ini saya bandingkan dengan Mio Soul GT ini warnanya lebih ke abu-abu sedangkan jika dibandingkan dengan sepeda Clovis United nah Clovis United itu lebih warnanya ke arah warna biru sedangkan untuk helm rok rus ini lebih ke arah warna abu-abu oke nah ini ada nah ada stiker 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 yang cukup rapih ya jadi seperti tidak hanya tempelan saja oke 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 nah lalu di bagian dalam ini ada stiker warning dan tentunya telah melalui quality control oke dan untuk ukuran helm ini yang saya tahu itu hanya satu ukuran TS43 ini memiliki ukuran untuk kepala sekitar 57 sampai 61 cm dengan berat sekitar 225 gram oke nah berikut kita coba untuk di kepala oke sekian dari saya untuk kali ini review rok rus TS43 terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih